selamat menikmati dengan konstruksi utama adalah untuk Rudi Hartono raket ini dibuat di Cina tapi dikembangkan oleh Jepang Maden Cina, developed by Jepang sejauh mana raket ini? kualitasnya kita ulas satu persatu pertama, untuk mengetahui kualitas raket konstruksi raket dan kesemunan raket kita tes dengan kita putar ternyata raket ini stabil bahwa konstruksinya bagus semakin dia tidak stabil ada gerak sedikit saja berarti konstruksi di dalamnya tidak bagus yang pertama yang kedua kita lanjut primnya secara finishing catnya sudah lumayan tidak bayang setiap cetakan catnya lulus terus selanjutnya mengenai kualitas primnya kita lihat matahitik dengan harga ekonomis ternyata pihak yonet dalam finishing matahitiknya tidak begitu bagus hanya dipasang saja tanpa ada perbedaan dipersilangan nanti pada saat di senar ini sama saja tidak seperti raket-raket yang biasa kita tes dari matahitiknya tes yang biasa dan umum digunakan untuk kertas raket perhatikan untuk tes raket dengan matahitik kita hanya melakukan yang simpel melakukan dorongan matahitik atau matahitik keluar semakin mudah didorong keluar maka konstruksi raket ini kurang bagus nah untuk tipe ini ternyata didorong keluar keluar sangat sulit berarti menandakan raket ini kuat untuk disenar sesuai dengan rekomendasinya 30 lbs ini dari sisi prim untuk dari sisi setik seperti konstruksi raket-raket yonet setiknya itu tidak begitu fleksi alias sedikit kaku nah setelah saya lihat ternyata kekakuan ini untuk menutupi kekurangan keentengan raket ini karena raket ini beratnya 5u atau sekitar 78 sampai 80 gram 5u dengan tensen 20 sampai 30 lbs dengan raket senteng ini dengan kekuatan prim 30 lbs maka yonet ingin menghadirkan kesimpulnya seperti itu ini dengan harga di pasar marketplace situ selamat menikmati